Halo semuanya, kembali lagi di Fast Channel Aku minta maaf sebelumnya udah lama banget gak upload ke Youtube Karena ada kuliah di luar kota Jadi kali ini aku mau mereview sebuah head unit Yang ada di Grand New Gijang Innova tahun 2012 Jadi head unit ini tuh sebelum Innova yang Dono ya, yang tahun 2012 Kalau yang Innova Dono itu kan bentuknya udah tablet Jadi ini yang sebelumnya tablet Kebetulan ini adalah tipe G Jadi head unitnya warnanya hitam Kalau yang tipe V itu warnanya putih Tapi secara keseluruhan sama aja sih Cuma beda warna aja head unitnya Antara tipe V dan tipe G Mungkin langsung aja kita nyalain Kita juga lihat apa aja sih yang ada di head unit Grand New Gijang Innova tahun 2012 ini Nah, kalau dinyalain seperti ini Tampilannya Kita sambil nyalain mesin aja ya Nah, tampilannya kayak gini menu utamanya Langsung keluar Perhatian Mengemudilah dengan aman patuhi peraturan lalu lintas Melihat layar ini ketika Ketika kendaraan sedang bergerak Dapat mengibatkan kecelakaan serius Jadi perhatian bagi yang mengemudi Untuk jangan bermain head unit Ketika sedang mengendarai Oke, langsung aja kita setuju Langsung keluar tampilan audio off Karena emang Belum terpasang USB atau CD ya Jadi di head unit Gijang Innova ini Terdapat DVD Dia bisa nyetel DVD Terus ada radio Ini tadi DVD-nya Dan ada USB Dan AUX Tidak ada Bluetooth Tidak ada kamera mundur Juga belum ada dari bawahnya Terus kayak Apple CarPlay Android Auto juga gak ada Jadi basic banget head unitnya Kita coba nyalain ya Ini untuk volume Dan untuk kita nyalain Tekan tombol Yang bunderan ini Yang tombol bunder ini Kita tekan Nah, dia akan otomatis Masuk ke menu radio Di sini ada pilihan AM FM Di sini untuk mengganti channelnya Di sini ada scan Dan memory Bisa dilihat memorinya Ini ada bebeknya disini Dan Jika diputar Dia akan mengeraskan volumenya Dan tampilan menunya ini Seperti ini Langsung menuju radio Kalau kita exit juga gak bisa ya Jadi ini gak ada Kayak apa ya Tampilan menunya itu gak ada Langsung menuju ke radio CD Ataupun USB Terus gimana bang Cara masukin CD-nya Di sini ada Berapa CD DVD ya Ada Aux juga Dan USB Sekarang kita coba Masukin DVD Jadi untuk Innova ini Gak bisa masukin CD ya sebenarnya ya Hanya bisa masukin DVD Ini kita coba Ini kita coba Ada film Pas Kurius 7 Kita masukin aja Nah dia langsung otomatis Kebaca Nah Ketika udah tampilan begini Udah keluar ya Dia udah main nih Ini udah ngeplay Nah Tinggal kita besarkan Nah kita ply Tadi belum Mencerplay ya Lupa Dia otomatis Akan Mulai filmnya Nah klik 2 kali Untuk kembali Di sini ada Set setting Bisa audio Bisa audio White Return Subtitle Search Dan initial Setting Ada top menu Menu Ini ada Stop Skip Stop Pause Ini stop ya Kalau membesarkan Nggak mencet ini Sudah Mungkin itu aja DVD-nya Kita udah coba Dan ternyata bisa Tapi kalau untuk CD Dia nggak bisa ya Cuma bisa DVD Sekarang kita keluarin Oke selanjutnya Kita akan nyoba Pakai USB Caranya kita tinggal Langsung aja Masukin ke Lubang USB-nya Kita masukin Terus Kalau mau ke USB Harus pencet Exit Nggak bisa langsung Kayak CD tadi Kita pencet exit Dan otomatis Akan terbaca CD-nya USB-nya Sorry Dan di USB ini Juga nggak bisa Memutar video Dia hanya bisa Memutar musik Bisa dilihat Di list-nya Nah disini Hanya ada musik DVD-nya Sorry Filmnya Nggak terbaca ya Sebenarnya Dalam USB ini Ada filmnya Tapi nggak terbaca Hanya Musik aja Yang terbaca Untuk volume Seperti biasa Tampilannya Seperti ini Ada stop Ada next List VP Trendem Sudah ya Cukup ya Untuk USB Bisa dipakai di Kijang Innova Selanjutnya Kita akan coba Pakai AUX Karena yang terbaca Karena yang terakhir AUX ya Jadi kita exit Bagi aja Kita cabut aja Kita cabut USB-nya Audio off Nah ini ada kabel AUX Sekarang kita coba nih Sambungin ke HP Kira-kira Bisa nggak ya Ini AUX-nya ada di Atas USB ya Di lubang AUX Kita colokin Terus kita colok ke HP Ini udah handphone ya Kita coba coloknya handphone Nah Udah terpasang Kita pencet exit Ini udah pencet exit Nggak akan keluar AUX-nya 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 Sekarang kita tinggal Main di handphone Kayaknya udah terpasang ya Kita sekarang cari musik Ternyata nggak masuk Teman-teman Ini udah kecolok Dia ini terbaca sebetulnya Tapi ketika kita nge-apply Di HP Kita coba mainkan Ternyata nggak bisa Oh bisa Ternyata bisa Ternyata bisa Tadi Kabelnya kurang kencang ya Nah ternyata AUX juga Bisa dimainkan di Head Unit Kijang Innova Tahun 2012 Bisa ya Pake AUX Oke Jadi semuanya Jadi yang bisa dimainkan di Head Unit ini Ada DVD Radio Terus ada USB Dan ada AUX Lari Cuma Itu aja ya Nggak ada fitur-fitur lainnya Sekarang kita stop aja AUX-nya Kita matikan Stop Kita cabut Selain itu Ada tambahan satu lagi Disini ada menu set Coba kita pencet Untuk set Dan di menu set ini Ada Sound setting Sound setting Sound setting Di sound setting ini Kita bisa Men setting ya Kita bisa setting Equalizer Terus ada Balance tube Ada beep Kita bisa style Ini bisa On atau Off Untuk beep-nya Suara budget unit Terus ada Loudness Terus ada Satu lagi ASL Bisa di setting Low Mid atau High Terus di sini ada Die and Night Mode setting Kalau off itu Nanti ke auto Mengikuti lampu Jadi die and night Setting itu Kecerahan dari Tampilan Hit unit Kalau die terang Naik agak gelap Kalau die terang Kita off-in aja Biar ikut ke Lampu Terus selanjutnya ada Maintenance quick guide Quick guide ya Disini ada Service perkalanya Bisa tertulis ya Service perkala Berapa Ganti apa aja Ini nanti tertulis disini Terus ada Dealer list Belum update Terakhir update November tadi ya Di otak customer contact Nah ini Jadi itu aja Yang bisa dimainin Di head unit Green New Kijang Innova Tahun 2012 Mungkin itu aja Yang bisa dapat Saya sampaikan Semoga dapat Bermanfaat Bagi yang Ingin membeli Kijang Innova Mungkin Ragu-ragu Mau ngambil Yang tahun berapa Kalau 2012 Dapat apa aja Di head unit Mungkin bisa membantu Kalian semua Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Di video selanjutnya